Hai semuanya, Assalamualaikum Ketemu lagi di channel Nur Diari Di video kali ini aku akan bagikan resep Tumisan campur-campur yang pastinya enak banget Ini cocok sekali buat kalian yang gak suka sayuran Kalian wajib coba resep saya kali ini ya Dijamin kalian bakal ketagihan Untuk resep selengkapnya silahkan kalian tonton video saya sampai akhir ya Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua Selamat menonton, terima kasih Disini saya sudah menyediakan buncis Untuk buncisnya aku akan buang dulu bagian pangkal dan bagian ujungnya ya teman-teman Karena nanti aku bikin sayuran campur-campur Jadi untuk versi buncisnya aku gunakan sedikit aja Dan lanjut aku tambahkan juga brokoli putih Untuk brokoli putihnya ini bagian kulitnya aku akan buang seperti ini ya teman-teman Biar nanti tuh kalau dimasak itu cepat empuk dan teksturnya gak begitu keras Kemudian aku akan belah menjadi beberapa bagian biar nanti tuh cepat matengnya Kalau kalian gak ada brokoli putih kalian bisa makan brokoli hijau Kemudian ini aku akan tambahkan juga kacang kapri Untuk kacang kaprinya sama aku akan buang bagian pangkal dan ujungnya terlebih dulu Baru nanti aku akan cuci Lanjut aku akan tambahkan juga jagung muda Untuk jagung mudanya aku akan iris agak tipis aja ya Biar nanti tuh cepat mateng Kemudian aku akan tambahkan wortel sedikit aja ya Karena ini cuma untuk campuran aja biar warnanya itu makin cantik warna-warni Kemudian aku akan iris agak tipis aja Lanjutnya aku akan iris 2 siung bawang merah Untuk bawang merahnya aku akan iris-iris kemudian di cincang kasar seperti ini ya teman-teman Untuk bawang putihnya juga gak sama Aku akan iris-iris kemudian di cincang kasar Aku tambahkan juga cabai rawitnya Kemudian aku iris-iris juga ya Dan untuk kuncisnya tadi udah aku cuci bersih Sekarang tinggal aku akan iris-iris Aku iris serong kayak gini ya teman-teman Ulangi sampai semuanya selesai ya Dan untuk bahan-bahannya semuanya ada disini ya Ini ada tambahan juga udang Saya gunakan udang yang udah dikupas ya teman-teman Kemudian ini bumbu yang udah aku siapkan di awal tadi Untuk selengkapnya cek aja di kolom deskripsi ya Aku udah tulis semuanya disana Lanjut ini aku akan rebus air Setelah airnya mendidih ini aku kasih sedikit garam Kemudian aku tambahkan juga sedikit minyak goreng Lanjut aku akan masukkan jagung mudanya Ini aku akan rebus sebentar aja Jadi nanti pasti masak itu lebih cepat Dan cepat embuknya ya Kemudian aku masukkan berokoli putihnya Kemudian masukkan juga wortel Ini aku aduk-aduk ya biar merata Kalau udah setengah mateng Aku akan masukkan kacang kabri Untuk kacang kabrinya masanya sebentar aja ya Kira-kira jangan nyampe 1 menit Yang penting itu udah agak layu aja Selanjutnya ini aku akan tumis berbumbunya terlebih dulu Untuk bumbu yang udah aku cincang tadi Aku tumis di awal ya teman-teman Ini aku akan tumis sampai aromanya keluar Kemudian aku akan masukkan udang kupasnya Ini aku akan tumis sampai udang aroma di udangnya keluar ya Kurang lebih sekitar 1-2 menitan Oke setelah seperti ini aku akan masukkan perbumbuannya Aku tambahkan sedikit lada bubuk Lalu aku tambahkan sedikit aja saus tiram Kecap asin sedikit aja ya teman-teman Kemudian aduk-aduk biar tercampur merata bumbunya Biar tidak terlalu kering aku tambahkan sedikit air Kemudian aku tambahkan juga sedikit kaldu bubuk Aduk-aduk ya teman-teman Terakhir aku akan masukkan sayuran yang udah aku rebus sebentar tadi Kemudian aduk Dan masak sebentar aja biar bumbunya meresap Setelah seperti ini Matikan api dan siap untuk disajikan ya Penampilannya tuh cantik banget dan warna-warni Jadi rekomen sekali buat kalian yang mau diet atau mau hidup sehat Kalian bisa coba resep saya ini ya teman-teman Karena selain bahannya gampang didapat dan caranya bikinnya tuh mudah banget Kalau kalian mau resep lainnya silahkan tonton video saya yang lain ya Karena aku udah sediakan banyak video disana Jadi kalian tinggal scroll aja Untuk videoku kali ini sekiranya sampai disini dulu ya Kalau kalian ada titik dan saran Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye